1. Ular Ular merupakan salah satu hewan buas dan juga mematikan. Ada yang memiliki bisa ada pula yang memangsa dengan melilit dan menelan mangsanya dengan utuh. Berikut ini deretan ular terbesar di dunia saat ini. Anaconda hijau. Panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter, berat tubuhnya secara keseluruhan bisa mencapai 250 kilogram, diameter lingkar tubuh bagian tengah ular ini mencapai hampir 1 meter. Anaconda tidak memiliki bisa, tapi mereka akan melingkarkan tubuh pada mangsanya, meremas sampai hewan sesak nafas. Rahangnya memungkinkan ular jenis ini menelan. Mangsanya dengan utuh, tak peduli seberapa besar ukurannya. Sanca kembang. Sanca kembang atau reticulatid piton menduduki posisi kedua sebagai ular terbesar di dunia. Menurut situs Parade Pets, ular ini bisa ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Sanca kembang bisa memiliki panjang hingga 6,85 meter, tapi tumbuh dengan ukuran rata-rata 3 sampai 6 meter. Betinanya bisa bertelur hingga 30 sampai 50 butir. Sanca permata. Sanca permata merupakan ular yang tidak berbisa dalam keluarga pitonide. Ular ini bisa ditemukan di Indonesia dan Australia. Panjang sanca permata bisa mencapai 8,2 meter dan menjadi spesies ular terpanjang yang secara alami berkeliaran di Australia. Sanca permata biasanya paling sering memakan kelelawar, buah, tikus, diawak dan beberapa burung. Sanca bodo. Salah satu spesies ular terpanjang dan terbesar di dunia. Saat dewasa, sanca bodo bisa memiliki panjang mencapai 7 meter dan berat 158 kilogram. Bisa ditemukan di Asia Tenggara, jenis betina dari sanca bodo lebih besar daripada jantannya. Sanca bodo mempunyai warna dasar coklat muda dengan bercak-bercak berbentuk tak beraturan berwarna coklat tua. Ada juga yang memiliki warna dasar kuning, karamel atau krem dengan bercak kuning pekat, coklat atau oranya. Sanca bodo memangsa hewan berukuran sedang hingga besar. Umumnya, ular ini memakan kadal, tikus, burung, ayam hutan, musang, kera, bajing hingga macan tutul. Sanca India. Sanca India merupakan spesies tak berbisa yang biasa ditemukan di daerah tropis dan subtropis di India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Bangladesh dan Myanmar. Sanca India bisa tumbuh mencapai 6 meter, namun umumnya, kebanyakan jenis ular ini hanya memiliki panjang sekitar 2,9 meter. Sanca India mahir berenang dan memanjat pohon. Ular yang memangsa mamalia kecil ini mempunyai pola bercak coklat dengan tepi hitam dengan latar oranya coklat pucat sampai kuning coklat. King Cobra. King Cobra merupakan ular berbisa terpanjang di dunia. Umumnya ukuran King Cobra bisa mencapai 3 sampai 4 meter, namun jenis ular ini pernah ditemukan mencapai 5,8 meter. Anak King Cobra mempunyai warna belang-belang seperti ular welang. Sementara yang dewasa berwarna coklat atau kehitaman. Sanca Batu Afrika. Sanca Batu Afrika bersifat agresif dan pernah menyerang manusia. Panjangnya bisa mencapai hingga 4,8 meter. Memiliki berat mencapai 135 kilogram. Ukuran betinanya lebih besar dari jantan. Berasal dari keluarga Pitonidae, ular ini berasal dari Afrika Subsahara. Sanca Batu biasanya memangsa burung, antelop kecil, babi hutan, anjing, monyet, unggas air hingga buaya. Sanca Batu Afrika mempunyai corak bercak yang menyatu seperti garis-garis tidak beraturan dan memudar di bagian bawahnya. Warna tubuh sanca batu bervariasi antara coklat, kastanye hingga zaitun. Itulah deretan 7 ular terbesar di dunia.